Intro Kota Jambi akan kita berkasih pelaku penggunaan di pokok selalu langsung Harga kebutuhan pokok jelang bulan perubatan di Kabupaten Patanghari masih cukup tinggi DPRD Kota Jambi menilai pasar murah dan optimal telah menstabilkan harga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih tiap menyaksikan Jambi hari ini edisi Kamis 29 Februari 2024 Selain tiga topik utama tadi redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Karan Utari dan saya Hazard Akbar inilah Jambi hari ini selengkapnya Mengolih informasi Jambi hari ini sodara Polresta Jambi akan tidak tegas pelaku penimbunan bahan pokok jelang bulan Ramadan Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok Polresta Jambi bentuk tim sadgas pangan untuk mengawasi dan mengantisipasi terjadinya penimbunan bahan pokok jelang bulan suci Ramadan Tim sadgas tersebut merupakan gabungan unsur TNI Polri dan pemerintah daerah yang akan terus mengawasi dan memantau ke setiap disributor di kota Jambi Tim tersebut akan menindak tegas jika ditemukan pelaku yang menimbun sembako untuk keuntungan sendiri Kapolresta Jambi Komespol Eko Wahyudi mengatakan penimbunan bahan pokok dapat merugikan masyarakat Pasalnya penimbunan dapat membuat kelangkaan sehingga berdampak pada kenaikan harga bahan pokok Pengawasan dan pemantauan dilakukan setiap hari Untuk memantau ketersediaan bahan pokok Namun sejauh ini belum ditemukan adanya kasus atau pelaku penimbunan di kota Jambi Joko TVRI Jambi melaporkan Jelang bulan suci Ramadan beberapa harga kebutuhan pokok di pasar kalangan masih cukup tinggi Salah satunya di pasar kalangan yang ada di Kabupaten Tembo Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Intizam Selamat sore Intizam Seperti apa pantauan harga kebutuhan pokok jelang bulan suci Ramadan di Kabupaten Tembo? Ya selamat sore, terima kasih Baik, menerima kasih Di Kabupaten Tembo terhubung dengan kontributor TVRI Jambi menjelang bulan suci Ramadan Rp. 35.000 per kilogramnya Selain itu juga ada harga bahan pokok cabai rawit merah yang mencapai angka Rp. 67.000 per kilogramnya Juga ada harga dari cabai rawit hijau ini juga cukup tinggi Menjelang bulan suci Ramadan ini di angka Rp. 36.000 per kilogramnya Namun meskipun beberapa harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan ini cukup tinggi Harga kebutuhan pokok lainnya masih stabil untuk di Kabupaten Tembo Maksudnya di pasar kalangan Sejauh ini Untuk harga kebutuhan pokok yang lain seperti bawang merah, bawang putih, sayur, dan juga minyak goreng Maupun harga beras masih stabil Bahkan untuk harga beras sendiri untuk dalam dua hari terakhir ini mengalami penurunan Seperti beras belido dari sebelumnya mencapai angka Rp. 15.000 per kilogramnya Namun hari ini sudah turun Rp. 500 Artinya harga belido mencapai Rp. 14.500 per kilogramnya Sedangkan untuk harga lainnya seperti harga daging ayam juga masih stabil Dan juga untuk daging sapi juga masih stabil di pasar kalangan yang ada di Kabupaten Tembo Baik, lalu apa langkah yang diambil pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut intizam? Baik, selain dari upaya pemantauan setiap harinya Dari khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tembo Langkah untuk menstabilkan harga di dalam bulan suci Ramadhan ini Pemerintah Kabupaten Tembo sudah melakukan upaya-upaya Seperti berkoordinasi dengan beberapa pasokan yang ada di Kabupaten Tembo Dan mempertanyakan beberapa harga kebutuhan pokok ini Kenapa masih terlalu tinggi menjelang bulan suci Ramadhan Selain itu, pemerintah Kabupaten Tembo juga berencana Seperti tahun-tahun sebelumnya Menggelar pasar murah di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Tembo Hal ini guna menstabilkan dan guna untuk agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan Jelang bulan suci Ramadhan nanti Baik, intizam melaporkan langsung dari Kabupaten Tembo Terima kasih dan selamat bertugas kembali Beralih ke Kabupaten Tembo Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan di Kabupaten Patanghari masih cukup tinggi Tingginya harga pangan tidak hanya terjadi pada cabai merah Namun juga terdapat pada beras dan daging ayam Jelang bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024 Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar keramatan tinggi Morabulian Kabupaten Patanghari Masih cukup tinggi Seperti cabai merah yang dijual Rp75.000 per kilogram Untuk cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram Tidak hanya cabai Tingginya harga bahan pokok juga terjadi pada daging ayam Yang rata-rata dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram Kemudian beras kualitas premium Rp17.000 per kilogram Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Patanghari Edi Sabara mengatakan Fluktuasi harga sejumlah bahan pokok ini dipenganuhi tingginya permintaan mendekati bulan Ramadhan Hal ini pun seolah sudah menjadi hukum pasar Beras-beras agak naik dari minggu kemarin ke minggu sekarang agak naik Ini juga nasional kayaknya Itu biasa ya kalau di pasar itu kami biasa untuk di pasar Kalau ada momen-momen hari itu biasa itu terjadi fluktuasi harga Kalau seperti menyebut puasa dan lebaran Mau Natalan tahun baru Untuk mengantisipasi terjadinya inflasi Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan pasar murah Serta menyiagakan toko pengendalian inflasi Dengan menyediakan kebutuhan pangan dengan harga jual terjangkau Ade Juniawan, TPR Ijambi melaporkan Ya sodara minimalisasi adanya permainan harga di lapangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Timur Telah melakukan revisi harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg Revisi ini disebabkan oleh faktor geografis Dan telah dilaporkan ke pemerintah Provinsi Jambi Disperindah Kabupaten Tanjung Jambung Timur Telah mengatur harga jual gas LPG 3 kg Untuk melindungi konsumen dan pangkalan gas Di tahun 2024 ini harga eceran tertinggi Atau head tabung gas LPG 3 kg sedikit naik Kenaikan dipicu lantaran jarak tempuh Antapun medan geografis Kabupaten Tanjung Jambung Timur Yang harus menempuh jalur air saat pendistribusian Kepangkalan-pangkalan di sejumlah kecamatan Sehingga memerlukan biaya tambahan Kabupaten Perdagangan Disperindah Kabupaten Tanjung Jambung Timur Rinaldi mengatakan harga gas LPG 3 kg di rentang angka 19.000 rupiah Hingga 28.000 rupiah pertabung sudah berlaku di tahun 2024 Salah satu daerah yang menjual dengan harga tertinggi 28.000 rupiah pertabung Berada di kecamatan Sadu Karena daerah ini memang harus menggunakan penyeberangan Untuk bicara masalah gas, gas LPG 3 kg khususnya ya Itu memang kita sudah mengatur di harga head yang di eskapkan Gubernur Jambi Atau susulan kita Untuk melindungi konsumen dengan pangkalan Namun untuk beberapa titik yang mengalami double handing memang harga sedikit naik Rinaldi menambahkan bahwa merevisi head ini merupakan tindak lanjut rapat Yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jambi di akhir tahun 2023 Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan Sementara itu, anggota DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun Menyoroti mahalnya harga bahan pokok seperti beras dan cabai jelang bulan suci Ramadan Dewan menilai operasi pasar masih belum cukup untuk menekan harga bahan pokok Pemerintah Kota Jambi diminta menyiapkan langkah khusus Untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasar tradisional Karena tingginya harga beras dan cabai jelang bulan suci Ramadan ini Menjadi keluhan masyarakat Kota Jambi Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan Pasar murah atau operasi pasar masih belum optimal dalam menstabilkan harga bahan pokok Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan langkah khusus dalam menstabilkan harga bahan pokok di pasar tradisional Apalagi mendekati bulan suci Ramadan, potensi lonjakan harga bahan pokok terjadi Karena kebutuhan masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya Pemerintah Kota Jambi diminta untuk meningkatkan koordinasi Dengan pemerintah provinsi dalam menstabilkan dan menekan harga bahan pokok Sehingga masyarakat tidak terbebani dengan mahalnya harga bahan pokok Joko TV RI Jambi melaporkan Ya, saudara terhambat hujan, tol bayung lincir Tempino dipastikan belum bisa digunakan Saat mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriya Diprediksi tol ini baru dapat digunakan masyarakat pada pertengahan tahun 2024 Proyek jalan tol bayung lincir Tempino Seksi 3 hingga saat ini masih tahap pengerjaan Sejumlah infrastruktur masih dikerjakan oleh petugas BPJN Provinsi Jambi Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan atau PJBH Provinsi Jambi Bendi Wekristiawan mengatakan saat memasuki puncak arus mudik jalan tol ini belum dapat digunakan oleh masyarakat Karena masih adanya beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan Curah hujan yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor terhambatnya proses pengerjaan jalan tol tersebut Meski demikian progres konstruksi fisik pembangunan jalan bebas hambatan pengerjaan di Seksi 3 Sudah di atas 50% dan ditargetkan baru dapat dinikmati masyarakat pada pertengahan tahun ini Saat ini kita sudah mencapai progres sekitar 55% ya Pak Dari target untuk selesai di bulan Juni nanti Jadi sekarang juga pekerjaan panjang pun juga sudah hampir selesai Mungkin pertengahan Maret itu harus pekerjaan panjang sudah selesai Pembangunan jalan tol bayu lencer Tempino akan membantu masyarakat dalam menempuh perjalanan melalui jalur darah Nantinya dengan menggunakan jalan tol ini Masyarakat hanya memerlukan waktu sekitar 4 jam menuju Provinsi Sumatera Selatan Asyar, TPRI Jambi melaporkan Saudara Pleno, tingkat Kabupaten Bugo diwarnai banyaknya sanggahan saksi Informasi selengkapnya akan kami hadirkan Ustadzidah tetap waktu selama Jambi hari ini Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini Saudara Bawaslu, bunga awasi rapat Pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Meskipun Pleno diwarnai intrupsi dan sanggahan dari para saksi Bawaslu, bunga terus mengawasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara Dan penetapan hasil pemilu 2024 di hari kedua untuk tingkat Kabupaten Walaupun sempat diwarnai hujan intrupsi dan sanggahan dari para saksi Karena tidak sinkron data yang disampaikan oleh PPK Ketua Bawaslu, bunga ahmadi mengatakan Dugaan kejanggalan dalam daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB Dan kesalahan di sistem sireka karena ada kesalahan input Namun itu semua dapat diatasi pihak Bawaslu dengan mencari solusi Sehingga saksi dapat menerima Kendati demikian, pihak Bawaslu akan terus melakukan pencermatan permasalahan Yang dipersoalkan pihak saksi yang kurang puas dengan proses pemilu Tentu dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan Tidak mengatur tentang pemilu Bawaslu itu meluruskan Itu apa namanya Kalau seandainya ada keluruan Maka kita minta dibutuhkan Tapi selama dua hari ini Tentang suara sah itu Tidak kita temukan Yang dirubah Cuma tadi siang Itu ada di DPD itu salah memasukkan Pihak Bawaslu berharap rapat pleno dilakukan Untuk memastikan keabsahan hasil penghitungan suara berjalan dengan transparan Adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Muhriyandi, TVRI Jambi melaporkan Ya saudara, sejumlah masa yang tergabung dari Aliansi Pencinta Kebenaran dan Keadilan Kabupaten Sarolangun Melakukan unjuk rasa ke kantor Bawaslu Sarolangun Untuk mengatakan informasinya Kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Edi Kusnandi Halo selamat sore Edi, apa yang menjadi tuntutan dari para pengunjuk rasa? Ya baik, selamat sore Saudara Sekitar pukul 10 tadi siang Sejumlah masa yang tergabung dalam Pihak Cinta Kebenaran Mendatangi Bawaslu Sarolangun Untuk menyampaikan atau memprotes hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Di tingkat KPS Bersambungan Pau Tanggal 14 Februari kemarin itu Dari salah satu calon anggota legislatif DPR RI itu merasa terzolimi Atas penyelagangan pemilu Pasalnya, dari hasil suara dan rekapan yang disampaikan saksi Mereka mengklaim bahwa Salik Mb. Sargota itu mengalami kurangan suara Mencapai seharusnya 1.432 suara Berkurang menjadi 1.380 suara Saat leno di PPK Ya, Edi bagaimana sikap? Silahkan Edi Mereka menilai ada unsur kesengajaan Dalam melakukan yang dilakukan oleh PPK dan jajatannya dalam hal berkurangnya Korang suara yang Yang didapat dari salah satu caleg DPR RI tersebut Baik, Edi bagaimana sikap Bawaslu dalam menerima aksi unjuk rasa Dan apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu? Dalam peraksi tadi Masa unjuk rasa Menyampaikan beberapa hal keuntutan kepada Bawaslu Dalam keterangan pesnya, Bawaslu Sarolangun sudah Menyarankan kepada salah satu koordinator aksi untuk Menyampaikan laporan secara tulis kepada Sentra Bakumdu Berikut beberapa bukti yang menjadi dasar dari laporan mereka tersebut Dan mereka berjanji akan melakukan penyelidikan Dalam proses yang seharusnya suara mereka hilang Dengan proses pidana Mereka juga Bawas Halo Ya, Edi Sementara dari Kodernator aksi lapangan Setelah menyampaikan Laporan mereka Meminta kepada Tip Kapumdu Bawaslu Sarolangun Untuk memproses dugaan pidana-pidana Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilik sesuai dengan masal Agar persoalan ini Serupa tidak terulang di kemudian hari Demikian Baik, terima kasih Edi melaporkan langsung dari Kabupaten Sarolangun Selamat sore dan selamat bertugas kembali Ya, Saudara dari Tanjung Jabung Timur Bawaslu awasi langsung jalannya rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bawaslu mengajak KPU sandingkan data C dan data D hasil Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Timur Beserta jajaran Ikut memantau dan Mengawasi jalannya rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan umum 2024 Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pleno diagendakan berlangsung Selama dua hari Dimulai pada 28 hingga 29 Februari 2024 Yang dilaksanakan di gudang logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan dikawal 120 persona kepolisian Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi berkatakan Rapat Pleno penting dilakukan Untuk memastikan keabsahan hasil penghitungan suara Berjalan dengan transparan Adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sesuai surat pemberitahuan dan jadwal dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hari pertama pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Dimulai di wilayah kecamatan terjauh Yakni sadu, nipah panjang, berbag, dan rantau rasau Juga dari jadwal Bawaslu Kita menyiapkan dokumen-dokumen Terutama THC Terus dihasil klinik kecamatan Dan tentunya nanti Di saat pleno berlangsung Kami dari jadwal Bawaslu Tetap menyandingkan data-data Yang kami pegang dari jadwal Bawaslu Sebelumnya Bawaslu telah mengawasi rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Dan sekarang mulai perekapan di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sehingga jika terdapat persoalan atau hal yang masuk ke jadwal khusus selama di TPS Seharusnya sudah selesai di tingkat kecamatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki jumlah TPS sebanyak 713 Dengan memiliki daftar pemilih tetap atau DPT Mencapai 174.465 Yang tersebar di sebelas kecamatan Klingpa Patria TVRI Jambi melaporkan Tahapan pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan Telah selesai dilaksanakan Saat ini KPU Batang Hari Tengah mempersiapkan pleno di tingkat Kabupaten Yang direncanakan akan dilaksanakan pada 2 Maret 2024 Pelaksanaan rekapitulasi di 8 kecamatan di Kabupaten Batang Hari Telah selesai dilakukan oleh masing-masing petugas PBK Kecamatan Bajubang merupakan wilayah terakhir Yang menyerahkan hasil pleno Dan telah mengembalikan seluruh logistik ke gudang penyimpanan Milik KPU Batang Hari Pada selasa 27 Februari 2024 Komisioner KPU Batang Hari Muhammad Nuh mengklaim Tidak ada kendala berarti selama pleno di tingkat kecamatan berjalan Hanya gangguan teknis perbaikan aplikasi si rekap Serta beberapa kecamatan yang terpaksa menghentikan sementara Jalannya rekapitulasi Karena menunggu hasil pemungutan suara ulang atau PSU yang ada di 4 TPS Untuk di kecamatan Alhamdulillah hari ini sudah selesai ya Terakhir kemarin Tanggal 27 Itu kecamatan Bajubang Sesuai jadwal pelaksanaan pleno rekapitulasi kabupaten Akan dilaksanakan 2 Maret 2024 Secara teknis pelaksanaan terapak pleno tingkat kabupaten Akan melibatkan seluruh petugas PPK PPS dan saksi dari partai politik Beserta pemilu Ada Juniawan TVRI Jambi melaporkan Saudara Polres Tanjung Jabung Barat turunkan ratusan personel Guna mengamankan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 Tingkat kabupaten oleh KPU Pola pengamanan dilakukan secara terbuka dan juga tertutup Alhamdulillah Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan Pihak yang menerjunkan 143 personel kepolisian Untuk mengamankan rapat pleno rekapitulasi penghitungan Perolehan suara tingkat kabupaten Keterlibatan Polri untuk memberikan keamanan dan kenyamanan Selama proses rapat pleno berlangsung Ratusan personel disiagakan Bek pengamanan secara terbuka dan tertutup Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara Telah berlangsung sejak kemarin 28 Februari 2024 Di salah satu hotel Hari ini bertanggal 28 Februari Kita melaksanakan tahap akhir pleno Tingkat kabupaten Dilaksanakan hari ini Sampai dengan disatukan tanggal 1 Jajaran personel Polres Tanjung Jabung Barat Yang melakukan pengamanan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Diharapkan melakukan pengamanan sesuai prosedur Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan Saudara PJ Bupati Baru Jambi membuka pelatihan Pengembangan kapasitas tim reaksi Jepang Ya, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya Akan kami hadirkan usaha jenis dan sesaat lagi Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini Dalam segmen advertorial Saudara PJ Bupati Baru Jambi Bahyundi dan Jajah Membuka secara resmi pelatihan Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat Melalui pelatihan ini diharapkan Dapat melahirkan personil tim reaksi cepat yang tangguh Tetapi 2024 Moro Jambi Dapat kategori Pemerintah Kabupaten Moro Jambi Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Atau BPBD Menggelar pelatihan pengembangan Kapasitas tim reaksi cepat tahun 2024 Untuk meningkatkan pengetahuan dan kedisiplinan Para anggota tim reaksi cepat dalam penanggulangan bencana Pelatihan dibuka oleh PJ Bupati Baru Jambi Bahyundi dan Jajah Yang ditandai dengan pengalungan secara simbolis kepada perwakilan peserta Melalui pelatihan ini diharapkan dapat membentuk personil tim reaksi cepat yang andal dan tangguh Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Terutama dalam penanganan bencana banjir Di musim hujan dan karhutlah pada musim kemarau PJ Bupati juga berpesan kepada para peserta Untuk dapat mengikuti pelatihan dengan serius Sehingga penanggulangan bencana di Kabupaten Moro Jambi Kedepan dapat lebih baik dan optimal Kita latih supaya nanti mereka punya kemampuan Dalam menghadapi setiap bencana yang hadir di Kabupaten Moro Jambi Pelatihnya langsung saya minta dengan pandan rem dari Korem 042 Berudah Putih Dan memang ada kerjasama antara Kepala BNPW Bapak Letna Jendera Soaryanto dengan Bapak Kepala Stapung Ketajaran Pelatihan ini berlangsung selama 4 hari Terhitung 28 Februari hingga 2 Maret mendatang Yang diikuti 100 anggota Berbagai komponen yang akan ditempuh oleh peserta Mulai dari kemampuan akademik, kesehatan, dan fisik Azam Afnan, TPRI Jambi melaporkan Ya saudara, akibat banjir puluhan sekolah di Moro Jambi belajar secara daring Informasi selengkapnya akan kami hadirkan Sejadah tetaplah bersama Jambi hari ini Terima kasih saudara dan masih setia menyaksikan Jambi hari ini bersama kami Saudara, hujan dengan intensitas lebat terjadi hampir merata di seluruh Kabupaten Merangin Yang berpotensi menimbulkan tanah longsor dan juga banjir BPB Ding Merangin mengimbau masyarakat agar mewaspadai ancaman bencana yang ditimbulkan Untuk mengetahui informasi selengkapnya Kita telah terhubung dengan kontributor TFR Jambi, Romba, dan Cermi Takasa Halo, selamat sore Ramadan Bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Merangin saat ini dan bencana apa saja yang telah terjadi? Baik, terima kasih Pemirsa, tingginya curah hujan memang terjadi dalam sepegang terakhir Dan hampir merata di wilayah Kabupaten Merangin Untuk itu pihak BPB di Kabupaten Merangin Menyimau kepada masyarakat terutama yang berada di wilayah Tinggiran sungai dan daerah permukitan Agar lebih berhati-hati terhadap potensi bencana banjir dan longsor Yang bisa saja terjadi kapan saja Kemudian pemirsa terhadap ramalan BMKG Provinsi Jambi Hujan masih akan terus terjadi hingga bulan Maret mendatang Dari hasil pemeriksaan BPB di Kabupaten Merangin Wilayah yang rawan banjir Di antaranya berada di tempatan Bangku Barat, Batang Masumai, Dalotantan, Tabir Barat Tabir Ulu, Tabir Induk, Tabir Timur, Margo, Tabir Jangkat Jangkat Timur, Lemah Masurai, Muara Sial, Pangkalan Jamu, serta Sememana Sedangkan daerah lawan longsor berada di Sungai Manal Jangkat Timur, Jangkat, Pangkalan Jamu, Muara Sial, Lemah Masurai, dan Tabir Barat Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Merangin, Tahiri Mengatakan meskipun saat ini belum terjadi adanya bencana Namun pihaknya telah mengantisipasi terlilih mungkin terhadap bencana yang akan terjadi Di antaranya pihak BPBD tetap menyiagakan sejumlah personil untuk diturunkan terhadap kecematan yang menjadi perhatian bencana banjir dan longsor Baik, Ramadan. Bagaimana upaya dari pihak pemerintah daerah baik untuk memberikan bantuan kepada korban bencana ataupun juga tadi mengantisipasi potensi bencana? Baik, untuk pihak pemerintah telah melakukan berbagai rapat koordinasi dengan stakeholder terkait Di antaranya melakukan mitigasi bencana yang kemungkinan dapat terjadi Kemudian saat pemerintahan tersebut, dalam mitigasi tersebut, warga saat bencana terjadi akan disiapkan bantuan-bantuan dari stakeholder terkait Baik, Ramadan. Berarti sampai saat ini pemerintah terus melakukan pemberian bantuan dan juga mitigasi terhadap bencana yang sedang terjadi Terima kasih atas laporan yang telah diberikan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Kesonotan lainnya, saudara, akibat terus meningkatnya debit air sungai Batanghari Para siswa di 55 sekolah di Kabupaten Moro Jambi terpaksa harus mengikuti pembelajaran secara daring Hingga kini banjir masih melanda sejumlah kawasan di sepanjang bantaran sungai Batanghari di Kabupaten Moro Jambi Akibat terus meningkatnya debit muka air sungai Batanghari, terdapat 55 satuan pendidikan di ruang belajar siswa masih terendam banjir Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, untuk jenjang paut ada 15 sekolah yang terendam banjir Tingkat sekolah dasar 30 dan jenjang sekolah pendengah pertama 10 sekolah Para siswa yang sekolahnya terendam banjir terpaksa mengikuti proses belajar-mengajar secara daring atau jarak jauh Puluhan sekolah yang masih terendam banjir tersebut tersebar di 4 kecabatan Sampai hari ini laporan dari sekolah sekolah dan pengawas yang ada di lapangan Masih terdapat banjir di beberapa sekolah Menghadapi ujian akhir sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Akan berlangsung pada bulan Mei 2024 Di Sdikbud Moro Jambi dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama kepala sekolah Rapat tersebut untuk menentukan pelaksanaan ujian Apakah dapat dilakukan secara daring atau menggunakan fasilitas umum yang tidak terdampak banjir Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan Memasuki puncak musim penghujan periode ketiga BMKG Provinsi Jambi minta masyarakat waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Untuk mengetahui informasi selengkapnya, komunitas terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Chandrika Divani Selamat sore, Chandrika. Bagaimana perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Jambi saat ini? Selamat sore, Chandrika. Bagaimana perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Jambi saat ini? Ya baik saudara, mohon maaf atas ketidaksempurnaan sinyal internet kami Dan kita beralih ke informasi selanjutnya BMKG Sultan Tahjambi memprediksi curah hujan untuk wilayah Provinsi Jambi Akan mengalami penurunan pada periode akhir Februari hingga awal Maret 2024 Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Sultan Tahjambi memprediksi Curah hujan untuk wilayah Provinsi Jambi pada akhir Februari hingga awal Maret 2024 Akan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kejadian hujan di periode sebelumnya Kepala stasiun BMKG Sultan Tahjambi Ibnu Sulistio mengatakan Penurunan potensi terjadinya hujan pada kurun waktu tersebut diprediksi Akan terjadi secara merata di seluruh daerah Hujan diperkirakan berpeluang terjadi pada waktu sore hari hingga dini hari Walaupun terjadi penurunan intensitas hujan Masyarakat tetap diminta muas padai peningkatan curah hujan pada pertengahan bulan Maret Perkiraan peningkatan curah hujan yang dimulai pada 10 hari kedua di bulan Maret Akan menjadi awal puncak musim penghujan kedua untuk wilayah Provinsi Jambi BMKG memprediksi puncak musim penghujan kedua ini Akan terjadi secara merata di seluruh daerah hingga bulan April 2024 BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri dengan perencanaan yang lebih baik Guna muas padai kejadian bencana pada puncak musim penghujan kedua di tahun 2024 Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan Ya, saudara memasuki puncak musim penghujan periode ketiga BMKG Provinsi Jambi minta masyarakat muas pada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Untuk mengetahui informasi terselengkapnya Kita telah terhubung kembali dengan reporter TVRI Jambi Chandrika Difadi Halo, selamat sore Cika Bagaimana perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Jambi untuk saat ini? Ya, selamat sore Hazed Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Provinsi Jambi Mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada Akan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Yang mana diperkirakan akan terjadi pada hari ini di beberapa titik wilayah di Provinsi Jambi Dan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini Disertai angin kencang dan juga petir diprediksi akan melanda beberapa wilayah Seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, kemudian Kabupaten Sarolangun, Kota Sungai Penuh, dan juga Kota Jambi Kemudian pemirsa untuk sejumlah wilayah lainnya juga diperkirakan pada siang hingga sore hari ini Diprediksi akan diselimuti cuaca cerah berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celsius Yaitu terkhusus di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, kemudian wilayah Sekernan, Muara Bulian, Kuala Tungkal, dan juga Sabak Kemudian pemirsa sementara itu wilayah Tebo dan juga Sarolangun diprediksi oleh BMKG kelas 1 Sultan Taha Jambi Juga akan digoyur hujan petir pada malam hari nanti Untuk itu pemerintah Provinsi Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati Akan terjadinya dampak dari musim penghujan periode ketiga ini seperti banjir, longsor, dan juga angin kencang Hal ini juga mengingat pemirsa hingga bulan Maret nanti Beberapa wilayah di Provinsi Jambi masih akan terus dilanda oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Dan tak hanya itu, pemerintah juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan juga daya tahan tubuh Dengan terus mengkonsumsi makanan-makanan sehat guna terhindar dari penyakit Karena memang mengingat kita sudah memasuki musim pancaroba yaitu musim peralihan di bulan Februari menuju bulan Maret ini Demikian kembali ke studio, Hazen Ya, masyarakat terus diimbau untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi Terima kasih atas lapor yang telah disampaikan Cendrika, selamat kembali bertugas Kesorutan lainnya, saudara memperingati 46 tahun berdirinya sekolah Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong SMA Negeri 3 Kota Jambi Untuk terus berupaya memajukan diri menjadi sekolah unggul yang bermutu dan kualitas Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong agar warga SMA Negeri 3 Kota Jambi Untuk terus berupaya memajukan diri agar menjadi sekolah unggul yang bermutu dan berkualitas Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah Dorongan tersebut ditekankan Wakil Gubernur saat menghadiri peringatan 46 tahun berdirinya SMA tersebut Wakil Gubernur memastikan pembangunan pendidikan yang baik merupakan strategi situ Untuk menciptakan kualifikasi sumber daya manusia daerah yang kompeten Pendidikan adalah sarana yang paling efektif untuk menciptakan SDM berkualitas Yang dapat menghasilkan pembangunan perekonomian daerah yang mensejahterakan Peringatan hari lahir sekolah menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi kinerja perangkat sekolah Dalam menciptakan pemajuan pendidikan bagi peserta didik Era revolusi industri 4.0 yang sekarang sedang menuju era society 5.0 Harus disikapi dengan matang agar pembangunan SDM daerah tidak tertinggal dengan kebutuhan zaman Harus disikapi dengan matang agar pembangunan SDM berkiprah Wakil Gubernur Abdullah Sani berharap pembangunan provinsi Jambi yang mantap melalui pemajuan pendidikan Mampu direalisasikan dengan baik melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan Rendi Arta TVRI Jambi melaporkan Ya saudara sehubungan akan dilaksanakan Olimpiade Olahraga Nasional atau O2SN Pusat Kegiatan Guru atau PKG Sekolah Dasar Gugus Pijuan Megelar berbagai perlombaan diantaranya olahraga tradisional Olimpiade Olahraga Nasional atau O2SN Festival Lomba Siswa Nasional atau FLS2N Dan Pekan Kreatif Presasti Siswa atau PKPS Akan dilaksanakan April 2024 Terkait itu Pusat Kegiatan Guru Sekolah Dasar Gugus Pijuan Menggelar berbagai perlombaan yang akan dilombakan di tingkat provinsi dan nasional Kegiatan yang digelar di halaman gedung TVRI Pijuan ini akan diselenggarakan dua hari Ketua Gugus Pijuan SD Asprianti mengatakan Kreatifitas siswa dapat diasah sedini mungkin Sehingga kualitas pendidikan anak tidak hanya berfokus pada akademik namun juga non-akademik Melalui kegiatan ini diharapkan anak dapat belajar secara utuh sesuai dengan perkembangan karakteristik Kegiatan ini mempertandingkan permainan tradisional seperti egrang, bakyak, dan hadang Ini adalah kegiatan agenda rutin daripada Dinas Pendidikan Kebupaten Moro Jambi Yang khusus untuk sekarang adalah untuk Gugus Pijuan Yang dimana diikuti oleh tujuh sekolah Dimana masing-masing sekolah itu pesertanya 80 siswa Itu terdiri dari ada O2SN, Olimpiade, Olahraga Siswa Nasional, kemudian ada FLS2N, dan PKPS Seorang siswa Anissa mengatakan senang dan bangga serta berharap bisa mewakili sekolah di tingkat provinsi dan nasional Kegiatan ini diikuti 82 siswa dari tujuh sekolah dasar di Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan Saudara Satuan Reserse Kriminal Poltres Kerinci berhasil menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar obatan terlarang jenis hexamer dan juga tramadol Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 3.640 hexamer dan 1.000 butir tramadol Dua pria pengedar obat-obatan terlarang jenis hexamer dan tramadol berhasil diawankan Satres Krimpores Kerinci Masing-masing berinisial A dan R Awalnya polisi menangkap R di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Dari tangan R, polisi berhasil menyita para bukti perupa hexamer sebanyak 3.120 butir Kepada polisi, R mengaku mendapat barang tersebut melalui daring Selanjutnya polisi menangkap A di Desa Simpang Raya, Kota Sungai Penuh Dari tangan A, polisi berhasil menyita para bukti hexamer sebanyak 520 butir dan tramadol sebanyak 100 butir Kasatres Krimpores Kerinci, AKP Ferry Prasetyawan mengatakan tersangka R pernah ditangkap sebelumnya dengan kasus yang sama Untuk obat-obat yang dilakukan peredah tersebut yang kami amankan yaitu hexamer Sebanyak yang disita dari inisial A tadi sebanyak 520 butir dan ditambah dengan 100 tramadol Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah Fahlan, TPRI Jambi melaporkan Sorotan lainnya saudara, 3 orang saksi dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi Mereka dimintai keterangan tentang keterlibatan terdakwa Rahima, Edmond, Meli Heria, Luhut Silaban, Hairil dan Mesran di dalam persidangan Sidang lanjutan kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan di pengadilan Tipikor Jambi Dalam sidang lanjutan kali ini KPK menghadirkan 3 orang saksi di dalam persidangan Ketiga orang saksi tersebut diantaranya mantan sekuan DPRD Provinsi Jambi, M. Minipisa Dan dua orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Poprianto dan M. Juber Mereka dimintai keterangan terkait keterlibatan ke-6 orang terdakwa Rahima, Edmond, Meli Heria, Luhut Silaban, Hairil dan Mesran Jaksa KPK Hidayat mengatakan ketiga orang tersebut menjelaskan terkait keterlibatan para terdakwa Dari kasus perkara pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 Dari keterangan itu diharapkan dapat menunjukkan peran dari para tersangka selama kasus tersebut berlangsung Dari perkara itu para terdakwa dijerat dengan pasal TV PIKOR dan pasal gratifikasi Yang di pasal 11 dan pasal 5 Junto 55 Mereka juga disebut Jaksa telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara negara Dengan melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme Pasal yang Jaksa terapkan sama dengan sederet tersangka sebutnya pada kasus yang selama Aisyar TPRD Jambi melaporkan Saudara lembaga kebudayaan dari gedutan besar Belanda di Indonesia Menghadirkan petunjukkan musik pop dari grup band K Slice di Jambi K Slice mendefinisikan musiknya sebagai Afrofusion Yang memadukan Afrobeat, High Clive, Soul, Jazz, dan Hip Hop Yang membuat para penonton berdansa Lembaga kebudayaan dari Kedutaan Besar Belanda di Indonesia Menghadirkan petunjukkan musik pop dari grup band K Slice di Jambi Kegiatan ini merupakan kerja bersama dari Erasmus Huys dengan muaroat kreatif Dan didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Melalui UPTD Taman Budaya Jambi Band asal Belanda ini menampilkan musik yang enerjik di Teater Arena Taman Budaya Jambi Pada selasa malam tadi 27 Februari 2024 Para penonton pun antusias menikmati yang disajikan K Slice mendefinisikan musik sebagai Afrofusion Yang memadukan Afrobeat, High Life, Soul, Jazz, dan Hip Hop Baru-baru ini mereka meraih Sublime Award dan pengakuan internasional Musik yang enerjik mempersatukan perjalanannya yang berakar pada latar belakang keluarga di Ghana Project Manager Bob Wardani mengatakan K Slice akan tampil di tiga kota di Indonesia Yang pertama di Jambi, Pontianak, dan Jakarta Sebagai musisi baru yang mulai melejit di Belanda Groove-nya yang menawan dan beats yang funky Akan mengajak berdansa merayakan cerita dan semangat multibudaya Sebelum band asal Belanda ini tampil Band pembuka asal Jambi yakni After Class Band juga tidak kalah heboh After Class Band mengusung aliran pop alternatif Beragam selera musik para personilnya memberi After Class Band kesempatan Untuk menawarkan warna musik yang baru bagi pendengarnya Yogi Ramadhani TVRI Jambi melaporkan Ya saudara informasi tadi sekaligus beruntung perjumpaan kita di Jambi hari ini Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Saya Hazret Akbar Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan